Kamis pagi ribuan peserta dari seluruh Indonesia remaikan kejuaraan pencaksilat Paku Bumi 6 2019 di Kota Bandung. Selain mencari bibit atlet muda, kejuaraan ini digelar untuk melestarikan budaya. Kamis pagi 2019 peserta berkumpul di Gor Pajajaran Kota Bandung untuk ikuti kejuaraan pencaksilat Paku Bumi ke-6 2019. Terdiri dari pelajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, mereka memperbutkan Piala Bergilir Edy Nalapraya. Para peserta terbagi ke dalam 339 kontingen, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa, Yogyakarta, Aceh, dan Mataram. Selain taktik dan strategi khusus, mental juga tak kalah penting dipersiapkan. Terlebih, ini adalah kejuaraan tingkat Asia dan Eropa. Mungkin lebih ke mental ya, itu yang pertama mental selama dia mengikuti pertandingan. Mau menang mau kalah, itu urusan nanti yang jelas mereka sudah memberikan yang terbaik buat diri mereka sendiri. Ya, latihan di malam di perguruan, kalau siang di sekolah, nah terus persiapannya itu beli makanannya sana, terus siap-siapnya lama. Di tahun ke-enamnya, kejuaraan yang digagas perguruan silat paku bumi ini diikuti atlet-atlet pemula. Sesuai dengan tujuan diselenggarakannya kejuaraan ini, menghasilkan bibit-bibit handal pesilat muda agar melestarikan budaya pencaksilat, sekaligus menerapkan nilai-nilai yang ada dalam olahraga pencaksilat itu sendiri. Pencaksilat itu menyiapkan diri, bela bukan hanya jasmani, juga rohani. Rohani itu pertama di Bina, untuk apa? To become a nobleman. Anekan kata dia sudah tertata, generasi muda, gak akan dia kena narkoba itu. Kalau dia pejabat kelak, gak akan dia korupsi itu. Itu sudah ditata. Lalu fisiknya dilatih, bisa bertahan dari gangguan apa saja. Baru yang ketiga itu seninya, budayanya. Itu yang perlu kita lestarikan. Kalau olahraga itu aspek tambahan, kita bikin jadi aspek olahraga. Itu pun kalau jadi juara, kayak juara E.S. kemarin, hadiahnya 1,5 M itu kan, apa artinya? Prosperity, kejahteraan. Jadi, security and proprietor dapat menunjang ketahanan nasional itu dari keluarga pencaksilat. Selain ketal akan makna budaya, pencaksilat adalah salah satu dari seni bela diri di Indonesia yang mendunia. Olahraga ini tak hanya digunakan untuk membela diri, namun bisa untuk menjaga kebugaran tubuh. Nah, kebugaran kita sekarang mah, kita bisa bilang luar dalam. Maksudnya luar dalam, silat dikenal di luar negara pun, luar negeri. Alhamdulillah kan, walaupun kita lagi mengadakan usaha sekarang untuk menggolkan silat masuk ke UNESCO, tinggal nunggu gongnya di tahun ini, akhir tahun ini. Nah, jadi untuk itu kita sudah gencar untuk mempromosikan silat ke luar negeri. Dan mendapat aplikasi yang banyak, yang baik sekali, Alhamdulillah. Tapi... Oh, sangat penting. Ya, kan kita membutuhkan kaderisasi. Kita membutuhkan bibit-bibit baru, ya. Sebelum mereka betul-betul menjadi seorang juara, menjadi seorang praktisi, menjadi seorang master, gitu. Dan itu harus diawali. Nah, kalau tidak ada kejuaraan-kejuaraan yang mengawali, memberikan peluang kepada para pemula, tentu akan kesulitan kita mencari bibit-bibit itu. Jadi, saya kira ini penting sekali, ya. Kejuaraan pecah silat Paku Bumi ke-6 2019 ini akan digelar hingga Minggu 3 Februari 2019 mendatang. Rencananya, atlet pecah silat asal Australia juga akan menikuti kejuaraan ini. Desi Juliani, Tamagi Malaya, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!